Wauwil la ilaha illallah wa wauwala ilahi wawmududdin Kita kalau sakit sehat-sehat kan? Itu sangat tenang kan? Apakah, apakah baik-baik? Luar biasa Halo Sobat Baikku, dimanapun berada Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia ya Jadi hari ini saya akan mencoba mengunjungi lokasi yang kemarin kita kunjungi Lokasinya Bapak Harun Tapi tujuan saya kali ini Saya masih penasaran dengan dua pasang ODGJ yang tinggal berketanggaan dengan Bapak Harun itu Sobat Dan saya juga gak sendirian, saya masih ditemani Bang Rival dari ASEAN Survivor Sobat Untuk donasi kali ini, saya akan memberikan beberapa bahan makanan lagi Sobat Nanti peruntukannya untuk pasangan ODGJ ini Nah di belakang saya ada ini Alphamidi Tanjung Selor ada Alphamidi Sobat Mantap Kita belanja dulu Kira-kira apa ya Yang dibutuhkan Terima kasih telah menonton! Sudah kita bayar-bayar dulu Nah Banyak belanjaan kita Sobat Sekali lagi terima kasih buat Ibu Fanny Esther, Bapak Sulaiman, dan Bapak Roni Semoga berkah ya bagi Sobat-sobat kita semua Totalan belanja kita hari ini Itu adalah 234 Ya mungkin sekitar gitu ya Sobat Oke, nah ini fungsinya kenapa harus saya posting Agar kami selalu menjaga amanah Donasi yang sudah diberikan oleh sahabat-sahabat baik kita Yang memberikan donasi ya Sobat Semoga ini menjadi berkah Buat Donature maupun buat orang-orang yang membutuhkan Mantap Luar biasa debunya sobat Ya wajar saja karena ini Adalah Calon kota baru sobat Ada seorang ibu Tak berjalan Kira mau kemana ya sobat Mau kemana bu Mau pulang Rumahnya disitu Saya mau ke situ Baru mau jalan Dari mana bu Beli gula Bapak ada di rumah Oh iya Yang tadi itu Oh ada ke sini Kemarin Kemarin ke sini Oh Ibu tunggu di rumah berarti ya Ya aku ke sini Oh iya siap bu Saya ke situ nanti Sepertinya itu sobat Akhirnya Perjalanan kita Tidak sia-sia sobat Setelah melewati jalan yang berdebu Seperti ini Seperti ibu tadi Ada orang yang tinggal disitu Oke kita ke sana Oke kita ke sana Oke sambil menunggu Saya berteduh sekejap di bawah polonan Sambil menunggu abang rival ya sobat Akhirnya yang kita tunggu-tunggu Celana pendek abang ini Gak takut panas bang Celana pendek Bang rival membawa sesuatu Sepertinya Coba divideoin bajunya Us mantap ASEAN Survivor Pertani bahagia Indonesia sejahtera Mantap Kalau tertarik nanti Silahkan komen di bawah Komen di bawah ya sobat Ini nanti tujuannya apa siapa Dibagi lagi Nah itu saya sudah buat dua ini Sudah buat dua Nah itu untuk Bapak Harun Karena barangnya kemen Sudah hampir sama aja kan Termasuk ada sabun Kalau ini kayaknya Ini kopi, gula, teh Ini kayaknya untuk Pak Harun juga nanti Datang arit Terus untuk Pak Harun dulu nih Untuk bersihkan wilayahnya Karena parangnya kan Tidak tajam tuh Oh iya betul Saya mau arit satu sama Bibit ini Bibit kangkung Wah luar biasa sekali Jadi sempat menanam-nanam kembali ya Bang Oke sobat Langsung saja kita Masuk Menuju lokasi Oke luar biasa sobat Dan akhirnya Kita bisa kembali lagi ke tempat ini Dan bisa langsung bertemu dengan Dua pasang ODGJ Yang tinggal di sekitar sini Sepertinya mereka ramah sekali sobat Dan mereka menyambut kami Kita ada Dari teman-teman Dari teman-teman Laki Borneo Masih sedikit terjeki Semoga berkah ya Semoga ya Semoga ya Terbagi sama temanku Arun Dengan orang takbiran belum Oh gitu Jadi ada Terusaha kalau sekarang Dilarai Kayu Mabek air di sungai Terusaha Begitu Soap berkayu Dia Enak dia Berkayu Enak dia Berkayu Jadi tadi Anak Om Udin Ditaau ya Sudah punya cucu Bersambung Bersambung Aku juga Berlayu Kebet Aku juga Uang Jadi 50 ringgit Jadi sudah pernah ketemu Sebelumnya Anakku Seperti itu Ya Jadi sobat Ternyata Om Udin ini Sudah punya anak Namanya Ibu Eli Nah sekarang posisinya Sedang ditawang Dan semoga Ibu Eli Disana bisa nonton Taingan ini Dan bisa melihat Bapak Udin disini Dan keadaan Bapak Udin disini Sehat-sehat Semoga Ibu Eli Disana juga sehat-sehat Dan rejekinya lancar Luar biasa Untuk rumahnya Ini om Ini bikin sendiri Luar biasa Sendiri Beli Oh beli sendiri Bikin-bikin sendiri Kayu Bikin sendiri Jelarnya panas Jelarnya panas Iya betul Pak Mohon maaf ya Pak Udin Oh ini untuk tempat masaknya Pak ya Tempat masaknya Tempat masak Jadi pakai kayu bakar ya Pak Nah Bisa ya Sering ambil kayu Sering ambil kayu ya Pak ya Untuk bakar-bakarnya Jadi lebih dekat disini ya Masak air Masak air Minum kopi Itu saja dia Tadi saya jalan Ketemu Ibu di luar Beli gula ya Pak ya Nah Nah karena orang2 orang banget Oh ya ya Bikinnya tahu ada orang2 orang Oh tau kuraku Iya 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 Gak apa lah gue Tadi aku ngongong-ngong Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa ya om ya Gak apa-apa ya tuh Gak jahat ya tuh Ya Gak ongong-ngong Gak ongong gitu aja Iya iya Jadi kalau nama saya Boy om Ya Semoga Nama saya Udin Udin Semoga Pak Udin selalu sehat Ibu Neli Semoga Bapak Udin dan Ibu Neli Terjaga kesehatannya Rezekinya semakin lancar Kalau boleh tahu Pak Pekerjaan sehari-harinya apa Pak Udin Lalu bekas kompet dulu Lalu bekas kentara Kompet Gunung Seriang Sampai Gunung Seriang Pensiun sudah ya Lalu bekas kentara dulu Bekas kompet dulu Lalu bekas kentara dulu Kompet Gunung Seriang Kompet Gunung Seriang Sampai pensiun ya Pak Sampai pensiun ya Lalu masih Masih prajurit 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 kuning Kopral, kopral, kopral Lalu Sudah tua, sudah ada gigi juga Sudah lagi Betul Betul Masih bagus ya Pak Ya, ini ada gigi Oh mohon maaf Pak Oh iya iya Gikit juga ini Ini tidak ada gigi Gak ada ya Om ya Ya, ini ada yang ada Ya, ini ada gigi juga Ya, ini ada gigi juga Ya, tidak apa-apa Yang penting Yang penting keadaannya sehat ya Om ya Walaupun gigi katanya tidak ada Masih bisa makan dengan nikmat ya Puji syukur ya Om ya Tadi tempat tidurnya disitu Om ya Mohon maaf ya Om ya Teman-teman mungkin mau lihat juga Kondisi tempat Istirahatnya Om Udin ya Om Udin ya Bikin sendiri juga nih Om kamarnya Nah Oh inilah tempatnya tidur ya Mohon maaf ya Om Oh disini Sobat Jadi Om Udin dan Ibu Neli Istirahatnya disini Cukup sederhana ya Om ya Sederhana sekali Jadi Sobat Di sebelah sana kan Ada Om Harun yang kemarin kita kunjungi Dan Om Harun itu Pekerjanya Bisa nebas juga Sobat Jadi mungkin Tukang merintis Tukang merintis Ya Jadi beliau itu tukang merintis rumput Sobat Jadi Sobat-sobat semua Yang ada rejiki sedikit Yang memiliki pekerja Untuk membersihkan rumput Bisa menghubungi Bapak Harun juga ya Om ya Om Harun juga Jadi bisa memberikan pekerjaan Pak Harun Pak Harun Untuk merintis rumput-rumput Yang menghalau rumahnya Oh Seperti itu Sobat Kemarin Om Om Udin Saya kan kesini sama Abang Rival Kebetulan rumahnya kosong Itu kemana Om Aku di Anu Tanjung Oh Tanjung Ada Ada rapat 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 sama Ada rapat dengan Bapak Bupati Bapak Bupati Oh iya Itu membahas tentang apa Om Atitum Kalau boleh tahu Tidak tahu lah Rapat itu Itu lah Kalau pakai rapi Rapi-rapi itu Rapi-rapi Rapi-rapi Ada bagi Muslim Oh iya Saya juga mengucapkan selamat Menyambut Idul Adha Semoga Di Idul Adha Tahun ini Keberkahan Risky yang Om dapatkan Bisa Dapat 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 rejeki Dapat Menjadi berkah Bagi keluarga Di tempat ini ya Om ya Dan di masa-masa Pandemi seperti ini Semoga Om Udin Dan sekeluarga Dapat Diberikan kesehatan Selalu Ada mungkin Sepata dua kata Buat teman-teman Pesan-pesan Buat teman-teman Yang nonton Terima kasih Terima kasih Banyak ya Om Udin Buat pesan-pesan Dan sepatah doa Pata-kata Yang disampaikan Apa sih harapan Dan doa-doa Om Udin Untuk ke depan Yang disampaikan Bismillahirrahmanirrahim Luar biasa Amin Terima kasih banyak ya Jadi sobat Terima kasih sudah menemani kami hari ini Semoga tangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan memotivasi diri untuk menjadi lebih baik Dan saling berbagi hal positif Bagi orang-orang yang membutuhkan Terima kasih sobat Salam kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton